Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku buat dimsum ayam Yang enak banget, simple Sausnya ini juara banget Teman-teman harus cobain di rumah Bisa untuk ide jualan Ataupun stok cemilan di rumah Buatnya gampang banget Penasaran? Ayo kita buat sama-sama Untuk membuat dimsum Kali ini aku menggunakan Mitochiba Star Chopper CH250 Memiliki 9 mata pisau Pertama di Indonesia Terdapat 2 muk Kali ini aku pakai muk yang kecil Oke langsung aja kita masukkan Daging ayam sebanyak 200 gram Untuk bumbu-bumbunya juga Ada bawang putih 3 siung Garam, gula pasir Kaldu jamur dan juga Lada bubuk Serta tambahkan juga saus tiram Ada kecap asin dan minyak wijen Untuk takarannya udah aku tulis ya Itu bisa disesuaikan aja Dengan selera Lalu tambahkan tepung tapioca Sebanyak 80 gram Putih telur Satu butir Dan es secukupnya Disini aku pakai sekitar 3 pieces Yang kotak-kotak kecil Oke langsung aja Kita haluskan Mitochiba CH250 Ini memiliki varian warna yang cute-cute banget Nah yang aku gunakan warna white glamour Cakep banget ya teman-teman Kita bisa lihat Bisa menghaluskan daging Itu hanya dalam hitungan detik aja Itu udah halus Nggak perlu waktu lama teman-teman Karena chopper ini memiliki tornado power Lalu kita tambahkan Tambahkan daging udang Sekitar 100 gram Ini kita kupas kulitnya ya Dan kita chopper kembali deh Sesuai selera aja Bisa kasar atau halus teman-teman Untuk tekstur udangnya Kalau aku disini Nggak sampai halus banget Nah jadi Seperti ini cukup Sekitar 3-4 kali chopper Oke adonan dimsumnya udah jadi Kita pindah deh ke dalam wadah Lalu kita tambahkan Wortel yang udah diserut Ini sekitar 50 gram Kita tambahkan ke adonannya Setengah bagian aja Atau boleh secukupnya Nah ini aku kira-kira aja teman-teman Lalu labu siam juga Yang udah diserut Sekitar 50 gram Ini aku masukkan semuanya Dan ini ada 2 batang daun bawang Yang udah aku goreng sebentar Jadi nanti hasil dimsumnya itu wangi teman-teman Udah Ini kita aduk Hingga benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Hasilnya seperti ini Nah adonannya udah selesai Siap untuk kita bungkus Kita siapin saringan pengukusnya Dioles dengan minyak ya Agar nggak lengket Lalu kita ambil Satu lembar Gulid dimsumnya Ini aku pakai yang ukuran es Lalu kita masukkan deh Adonannya Secukupnya aja Kalau aku disini Sekitar 1 sendok teh Ukurannya penuh teman-teman Nah kira-kira kayak gini Lalu pinggirannya Kita kerut-kerutkan Untuk bentuknya bebas aja Disesuaikan aja Disesuaikan aja teman-teman Nah kalau aku seperti ini aja Udah cukup Kemudian sisa wortelnya itu tadi Kita buat untuk topping Nah seperti ini Oke kalau udah Kita susun rapi deh Di saringan pengukusnya Lakukan hingga selesai Alhamdulillah semua Adonannya udah selesai Dibungkus Aku dapetnya sekitar 30 pieces Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya udah aku didihkan air Kita letakkan saringan pengukusnya Ditutup Dan kita kukus selama kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Lanjut kita buat untuk sausnya Ini beneran enak banget Teman-teman harus cobain Ada bawang putih, bawang merah Cabai rawit merah Dan juga cabai merah keriting Kita kasih sedikit air Nah ini kita chopper kasar aja ya Jadi nanti di sausnya itu Masih ada tekstur dari cabai Dan juga bawangnya Nah ini sebentar aja Seperti ini Kita tekan beberapa kali Udah cukup Oke kita sisikan dulu ya Nah kita kembali lagi ke dim sum Yang lagi dikukus Ini udah sekitar 25 menit Matang kita angkat Lalu kita siapin frypannya Kita mau tumis untuk saus cocolannya Tuang minyak secukupnya Kemudian kalau minyaknya udah panas Kita masukkan bumbu yang udah di chopper kasar tadi Kita tumis deh hingga harum Setelah bumbunya matang, harum, dan mengering Ini kita tuang air sekitar 150-200 ml Bisa disesuaikan aja ya Kalau untuk kekentalan sausnya Tambahkan juga bumbunya Ada gula, garam, kaldu jamur Serta saus sambal Itu sekitar 5 sendok makan Atau boleh secukupnya Dan kita aduk hingga rata Masak hingga mendidih Setelah matang dan mendidih Kita tuang larutan tepung maizena Ini aku buat dari 1 sendok teh tepung maizena Ditambahkan dengan air secukupnya Ini untuk pengental aja teman-teman Jadi kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera Nah ini kalau udah mendidih kembali Tandanya udah matang Ini harum banget Sausnya udah siap untuk disajikan Nah ini dia Dim sum ayamnya udah hangat Bisa kita kemas Kalau untuk ide jualan Bisa pakai mica seperti ini Harga jual Disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan ya teman-teman Ini aku kasih resepnya aja Kalau untuk perhitungan harga Teman-teman bisa sesuaikan Oke langsung aja yuk kita cobain Ini aku ambil 1 Tuh terlihat kenyal ya teman-teman Cakep banget Dan kita cocok deh ke sausnya Wow ini beneran enak banget Udah aku cobain Dim sumnya itu lembut Enak Ayam dan daging udang itu dipadukan Emang beneran cocok banget Dicocol dengan sausnya Makin enak banget 100% cocok untuk dijual nih teman-teman Rasanya premium Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga suka sama rasanya Insyaallah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax